Pemko Pekanbaru saat ini tengah melakukan pembahasan rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang atau GPO di Kota Pekanbaru. Menurut Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Samsur Rizal, saat ini Pemko tengah menyiapkan standarisasi yang diperlukan dalam pembangunan GPO, seperti ketinggian jembatan, lebar jembatan, aspek konstruksi, dan pembangunan yang bernilai estetika keindahan. Samsur Rizal mengatakan, pembangunan GPO ini akan dibangun di 15 titik yang tersebar di wilayah Pekanbaru. Kecuali di Jalan Jenderal Sudirman, karena pemerintah menilai Jalan Jenderal Sudirman sudah memiliki GPO yang cukup banyak. 15 titik, ya itu dikeluarkan di Bepeda, kita akan menyiapkan dulu standar-standar yang diperlukan, misalnya ketinggiannya, ya mungkin seragam, kemudian lebar jembatannya untuk orang yang selamat, yang ketiga itu dari aspek konstruksinya, ya jangan sampai keliru, dan yang keempat itu yang paling penting estetikanya. Mesti tetap mengedepankan soal keindahan. Dalam pembangunan GPO ini nantinya Pemko akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Hero Rinaldo dan Sugiyarto melaporkan.